Intro Selamat malam ekspos update bersama saya Sasa Linda menyampaikan informasi terkini dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat Suasana duka menyelimuti rumah keluarga Ravka di Putra Boca dengan bobot 126 kg di kampung Melendung Desa Kedung Pengawas Bebelan Kabupaten Bekasi pada minggu pagi Ravka yang berusia 11 tahun, anak pasangan Samin dan Ibu Puni ini dinyatakan meninggal dunia saat menjalani perawatan medis di RSUD Kabupaten Bekasi Sejumlah sanak keluarga dan tetangga berdatangan ke rumah duka untuk memberikan bela sungkawa atas meninggalnya Ravka di Putra Kondisi tubuhnya yang besar bahkan harus diangkat lebih dari 8 orang saat proses pemakaman Korban diketahui sudah 3 hari mendapatkan perawatan khusus di RSUD Kabupaten Bekasi Namun nyawanya tak tertolong saat medis berusaha melakukan pemulihan Pihak keluarga mengaku sebelum dinyatakan meninggal Ravka sempat diberikan ventilator oleh tim medis akibat gangguan pernafasan Namun beberapa jam selanjutnya Ravka justru dinyatakan meninggal dunia oleh tim medis Setelah disemayamkan, jasad Ravka anak kelima dari Samin dan Puni kemudian dimakamkan tak jauh dari rumah duka Hajar Siti Komariya, pengurus pengajian Al-Hidayah, DPP Partai Kolkar Tajia ke rumah almarhum dan dirinya merasa prihatin dan turut bela sungkawa yang sedalam-dalamnya Atas meninggalnya Ravka di Putra Semoga almarhum ditempatkan di surganya Allah dan keluarganya diberikan ketabahan dan keikhlasan Sebelumnya Ravka di Putra bocah dengan bobot 126 kg asal Babelan Kabupaten Bekasi viral di media sosial Di usianya yang masih anak-anak, tubuhnya kian membesar sejak berusia 2,5 tahun Belum kejadian di almarhum meninggal sebenarnya ada perubahan sudah masuk Semuanya dari yang luka-luka di tangan itu dia sudah membaik Terus yang di kaki juga sudah mulai agak pentes gitu ya Tapi ya mungkin dia itu bukan cuma obesitas saja Jantungnya juga sudah bermasalah, parungnya juga bersalah Mungkin itu karena gagal jantung atau bagaimana Ya pihak pekerja itu sudah tidak bisa menolongnya gitu Kita dikambilin tadi jam 4 pagi Kalau kehilangan pasti ada Tapi ya itu balik lagi kita berusaha buat ikhlas Mungkin dengan kayak gini dia menjadi lebih tenang Dari pada dia hidup tapi dia teriak-teriakan terus gitu Yang penting kita kan keluarga sudah usaha mengobatin dia Nggak cuma di rumah saja Perhatian kepada anak obesitas Nah untuk pemerintah kabupaten sendiri seperti apa perhatiannya tuh? Alhamdulillah kalau dari pemerintah kabupaten Putra ya dari masuk rumah sakit dia dimudahin Kayak dia kan belum punya kiss Langsung prosesnya dipercepat buat kissnya Sebenarnya udah bagus dari perhatian pemerintah gitu Tapi ada yang datang nggak deh waktu itu Untuk melihat kondisi putra gitu? Kalau datang sih belum ada Baru dari ibu Haji Komaria yang datang gitu Berarti dari pemerintah sendiri nggak ada deh? Nggak ada, baru kepala desa Biarnya pemerintah setempat aja yang baru datang ke rumah gitu Yang amat walang kepada keluarga 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 Yang mana memang kita semua tahu keadaan dia seperti apa Jadi hari ini terjawab Allah ternyata lebih sayang dari kita semua Saya ceritakan Perasaan keluarga sendiri seperti apa sih ibu? Selamat ibu Ya tentunya dari pihak keluarga Ya merasa kehilangan pak Sudah saya pun mampaikan bahwa keluarga sayang tapi ada yang lebih sayang Mudah-mudahan untuk saat ini doahlah yang terbaik untuk si putra Semoga almarhum mendapatkan di tempat yang layak Dari Kabupaten Bekasi tim ekspos update melaporkan